Hai assalamualaikum teman-teman apa kabarnya semoga baik-baik aja ya jadi di tutorial kali ini saya yang memberikan tutorial video yaitu bagaimana cara menampilkan opsi pengembang atau opsi developer di HP realme ya jadi ini untuk semua HP realme Insyaallah bisa ya teman-teman buat yang baru berkabung di channel ini jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe terus like dan komen serta share ke teman-teman kalian agar video informasi yang kalian dapatkan bisa bermanfaat buat orang lain ya Oke langsung aja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama kalian langsung aja pergi ke pengaturan atau pergi ke setelan setelah kalian masuk ke pengaturan kalian bisa Scroll kebawah kemudian kalian disini cari aja yang tentang ponsel atau tentang telepon nah setelah itu kalian pilih aja teman-teman lalu di bagian atas kanan disini ada tulisan versi pita dasar ini ya kalian klik aja di versi ini Hai setelah itu disini ada nomor kompilasi versi di baseband versi kernel dan versi color OS ya jadi untuk nomor kompilasi itu biasanya tulisannya bisa juga build number jadi kadang tulisannya nomor kompilasi kadang juga itu tulisannya build number teman-teman nah disitu kalian klik aja ketuk tujuh kali nanti di bagian bawah akan ada tulisan tinggal dua langkah satu langkah dan anda kini di mode pengembang setelah teman-teman ketuk tujuh kali teman-teman bisa kembali Oke kita kembali dulu ya lalu di masih di menu pengaturan di situ ada pengaturan tambahan atau setelan tambahan kalian pilih aja di situ lalu kalian Scroll kebawah nah disini akan ada yang namanya opsi developer atau opsi pengembang teman-teman ini di bagian ini ya nah disitu kalian klik aja setelah itu kalian udah bisa menggunakan opsi pengembang sesuai kebutuhan kalian ya biasanya itu dipakai untuk mat mengaktifkan USB debugging dan lain sebagainya ya Oke saya contohkan disini saya mengaktifkan USB debugging nya nah kayak gini teman-teman jadi ini berlaku untuk semua hape realme ya kayak gitu mungkin sedikit saja tutorial yang bisa saya berikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya see you next time bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh